PT Kereta Api Indonesia menyiapkan tiket kereta api tambahan untuk masa angkut lebaran serta menyiapkan 6 gerbong tambahan. Hal ini untuk antisipasi lonjakan penumpang. PT KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat yang mudik menggunakan kereta api. Sementara itu, tiket KA jarak jauh angkutan lebaran 2023 yang telah terjual sebanyak 514 ribu tiket untuk periode 12 hingga 26 April. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena perjualan masih terus berlangsung. Tiket Kereta Api tambahan untuk masa angkutan lebaran yang mulai dijual pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 00.00 dini hari. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, website KAI, kontak senter 121, dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat, guna mudik menggunakan kereta api pada momen lebaran 2023. KAI menambah beberapa perjalanan yang mulai dijual pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023. KAI menambah beberapa perjalanan yang mulai dijual pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023. selamat menikmati